Intro Halo Pemirsa, selamat siang. Apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Pemirsa yang terdawasi, kembali hadir menemani anda dalam AINU Siang. Selain tiga berita utama tadi, AINU Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Dan Pemirsa kami awali AINU Siang hari ini Pemirsa. Dari sebanyak tiga unit mobil dan dua sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Bogor. Akibatnya lima orang pengendara mobil dan motor luka-luka. Seperti inilah kondisi sejumlah kendaraan usai terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Bogor. Tepatnya di Lampu Merah Simpang, Depok. Sebanyak tiga mobil dan dua sepeda motor terlibat kecelakaan mengakibatkan lima orang mengalami luka-luka. Sementara sopir minibus telah melarikan diri. Menurut saksi, peristiwa terjadi usai sebuah minibus berwarna abu-abu dari arah Jakarta mengalami pecah ban. Kemudian menabrak pikap yang mengangkut muatan telur hingga pikap berpindah posisi ke arah berlawanan. Dan menabrak satu mobil dan juga dua sepeda motor. Penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun Jalan Raya Bogor Simpang, Depok sempat mengalami kemajatan panjang di kedua arah. Simpangan, Depok. Laka lantas. Simpangan. Aparat kepolisian membubarkan kerumunan warga yang akan melaksanakan Saur on the Road atau SOTR di kawasan Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat, Minggu Dini Hari. Alhasil gelombolan muda-mudi yang menggunakan sepeda motor pun kabur kocar kacir. Kedatangan petugas patroli Pores Metro Jakarta Pusat ke Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat, Dini Hari Tadi, sontak membuat para muda-mudi pengendara sepeda motor yang berkurun dan hendak melakukan sahur on the road, kocar kacir. Mudah memastikan kelompok tersebut bubar, petugas berpatroli keliring kawasan Monas hingga Sudirman. Selain meresahkan dan mengganggu para pengguna jara lainnya, aksi sahur on the road sengaja dibubarkan petugas lantaran rentan berujung pada aksi tawuran. Masuk salah satu upaya preemptif yang kita lakukan. Kita tidak menunggu sampai terjadi sesuatu, tentu melihat berbagai potensi gangguan itulah, kita langsung melakukan himbawan. Untuk mencegah terjadinya pergesekan peserta on the road, serta kejahatan jalanan yang marak di bulan Ramadan. Pihak kepolisian Pores Metro Jakarta Pusat mendirikan pos pemantauan di puluhan titik yang dijaga aparat kepolisian setiap malam hari. Sehingga masyarakat Jakarta dapat merasa aman tanpa gangguan pelaku kejahatan ketika melakukan aktivitas terutama pada malam hari. Sementara itu pemirsa sejumlah pengendara roda dua nekat melawan arus demi menghindari razi yang digelar saat lantas Poresparepa Resulawusi Selatan. Petugas menjaring ratusan kendaraan, sebagian besar pengendara tidak menggunakan helm dan tidak memiliki plat nomor. Sejumlah pengendara roda dua berusaha menghindari petugas saat-saat lantas Poresparepares melakukan razia tertib berlalu lintas di Jalan Andi Isa, kecamatan Ujung, Kotaparepares, Sulawusi Selatan. Sejumlah pengendara juga memilih terlihat melawan arus agar tidak terjari razia. Razia tertib berlalu lintas ini dilakukan karena maraknya pengendara yang tidak patuh saat berkendara. Pengendara yang terjaring langsung diarahkan petugas untuk mendorong kendaraan mereka ke kantor saat lantas Poresparepares. Dalam razia ini petugas menjaring ratusan kendaraan, sebagian besar pengendara tidak menggunakan helm dan tidak memiliki plat nomor kendaraan. Sebagai efek jera, petugas akan menahan kendaraan yang terjaring hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, INews, melaporkan. Belasan muda-mudi diamankan dalam penertiban prostitusi online di bulan Ramadan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, oleh petugas gabungan dari Dinas Sosial, Satwa OPP, serta aparat kepolisian. Beberapa di antara mereka yang diamankan itu merupakan anak di bawah umur. Aparat gabungan dari Dinas Sosial Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Satwa OPP, serta aparat kepolisian, mengamankan belasan orang, enam di antaranya diduga wanita penghibur, atau PSK yang manggal di beberapa hotel berbeda, dan tiga di antaranya merupakan perempuan di bawah umur. Selain itu, aparat gabungan juga mengamankan empat laki-laki yang diduga pengguna jasa PSK online. Guna pemeriksaan lebih lanjut, mereka yang diamankan langsung dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk didata, sekaligus dilakukan asesmen, dan selanjutnya akan menjalani pembinaan di panti rehabilitasi milik Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Penakjuban waria dan PSK, dan untuk malam ini kita telah menjari banyak perempuan, ada enam, laki-laki ada lima, dan tiga di antaranya di bawah umur. Usai dilakukan pembinaan, seluruh terduga pelaku prostitusi online akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Polisi terus meningkatkan patroli malam untuk menjaga keamanan serta kenyamanan selama bulan suci Ramadan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, Ainews melaporkan. Pemirsa asik menikmati ganja. Dua pemuda di Payakumbu, Sumatera Barat digerebek petugas dari Sat Narkoba Pores Payakumbu, Sumatera Barat. Saat digerebek, satu tersangka yang baru saja menghirup udara bebas dari lembaga pemasyarakatan sempat membuang ganja ke area persawahan. Petugas dari Sat Narkoba Pores Payakumbu, Sumatera Barat bergerak cepat menuju daerah Nunangdaya Bangun Payakumbu, Sumatera Barat yang mencurigai aktivitas dua pemuda di dekat rumah kosong. Di lokasi itu, petugas mendapati dua tersangka warga Nunangdaya Bangun Payakumbu yang dalam pengaruh ganja. Satu tersangka merupakan residivis narkoba yang baru saja bebas dari lembaga pemasyarakatan. Saat penggerbekan, tersangka sempat membuang barang bukti dua paket ganja yang belum digunakan ke area persawahan. Namun dengan barang bukti yang ada, kedua tersangka tidak dapat mengelak dan dibawa petugas. Salah seorang tersangka sempat menangis di hadapan orang tuanya saat akan dibawa petugas. Jadi kami dari Sat Narkoba Pores Payakumbu melakukan penggeribakan terhadap tersangka penyalahguna narkoba yang di seganja, yang mana kedua tersangka sebut selama memaksanakan pesta ganja. Kemudian kami berhasil mengamankan berapa paket, semuanya dua paket ganja yang sempat dibuang. Dari sepengeledahan, barang bukti bisa kita cita. Petugas masih melakukan pengembangan untuk melacak asal-usul ganja itu karena kedua tersangka sudah lama menjadi target operasi. Untuk proses lebih lanjut, tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapores Payakumbu untuk menjalani pemeriksaan. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Agung Sulistio, AINews melaporkan. Seorang pria nekat menganiaya istrinya hanya karena tidak diberi uang 50 ribu rupiah di Kecamatan Medan berlawan Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi pria ini viral di media sosial hingga langsung ditangkap saat reskrim Pores Pelabuhan Belawan. Seorang pria menyerang wanita yang tak lain merupakan istrinya sendiri di dalam rumah mertuanya di jalan stasiun Lorong Pahlawan Kecamatan Medan-Belawan, Kota Medan. Pelaku bernama Ramati Dayat alias Dayat, 43 tahun, mengaku nekat mengambil balok dan sebilap pisau dapur untuk mencelakai istrinya. Lantaran geram tidak diberi uang sebesar 50 ribu rupiah untuk membeli obat. Setelah mendapatkan laporan dari korban, Satreskim Pores Pelabuhan Belawan melalui unit perlindungan perempuan dan anak langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Tersangkanya yang merupakan suaminya sendiri inisial LH, yaitu kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6, sekira pukul 14.15, di stasiun Lorong Pahlawan Kelurahan Belawan, Kecamatan Medan-Belawan. Jadi kejadiannya tanggal 6 April, namun yang bersangkutan baru semalam membuat laporan polisi. Dan pelakunya sudah kami amankan. Sejumlah barang bukti berupa kayu balok dan pisau dapur ikut diamankan bersama pelaku ke Mapores Pelabuhan Belawan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini pelaku harus mendekam di sel tahanan dan teracam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Jodh Bahar, Ainis melaporkan. Sejak dibukanya posko DVI, pengaduan orang hilang, korban, pembunuhan selamat toh hari sebanyak 17 orang sudah melapor. Dari 12 korban, baru 3 jenazah yang teridentifikasi dan sudah diserahkan ke pihak keluarga. 9 dari 12 jenazah korban pembunuhan dukun pengganda uang selamat toh hari hingga kini belum bisa teridentifikasi. Hingga kini tim DVI sudah menerima 17 laporan keluarga yang hilang dengan menyertakan data antimortem para korban. 9 jenazah saat ini sudah dimakamkan di TPU Desa Balun dengan diberi tanda. Sehingga saat ada keluarga yang melapor dan memiliki kecocokan data identitas, jenazah korban bisa dibawa pulang untuk dimakamkan di daerah asal. Pihak DVI menyatakan bahwa warga yang berasal dari luar Banjarnegara bisa melakukan tes DNA di daerah asal untuk selanjutnya dikomunikasikan dengan posko DVI Banjarnegara. Kalau memang semuanya nggak ada, artinya saudara kantungnya itu yang bersangkutan, yang merasa kehilangan, silakan langsung datang untuk kami ambil sampel DNA-nya. Tapi jika memang berada di jauh sana, di luar provinsi, kami akan membantu memfasilitasi dari bidoges tempat sana, akan akan koordinasi juga nanti antar pimpinan untuk membantu mengambil data-data tersebut. Hingga saat ini dari 12 korban pembunuhan selama toh hari, sudah tiga jasad yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya atas nama Pariyanto, warga Sukabumi, Jawa Barat, yang sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan kembali dengan layak. Dari Bajar Negara Jawa Tengah, Elis Novit, AINews, melaporkan. Polres Lebak Banten memburu dua orang yang diduga membuang ribuan kartu Indonesia Pintar KIP di pengepulur rongsokan di rangkas Bitung, Lebak Banten. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Aisyah. Terima kasih telah menonton!